PENAKLUKAN PERSIA Pertempuran Al-Jizir Kekalahan demi kekalahan yang didirikta Persia, Mombat Rustum mengirimkan salah satu jenderal seniornya, Bahman Al-Jazawai. Sang jenderal berpengalaman ini pernah mengirimkan kontingen Untuk menghadapi Khalid bin Walid dalam pertempuran Al-Husaid dan Al-Mushayyah. Kontingen pasukan Persia tersebut gagal total mengemban misinya. Dan pada pertempuran kali ini, Bahman Al-Jazawai akan memimpin langsung kontingennya. Unit-unit pasukan elit dan reguler dalam jumlah besar telah dipersiapkan. Bukan hanya infanteri dan kavaleri, Unit khusus pasukan gajah juga dibawa ke medan pertempuran. Bagian punggung gajah-gajah perang tersebut dilengkapi huah, Yaitu tempat pasukan pemanah. Lonceng dengan suara nyaring juga dipasang pada leher gajah, Yang fungsinya untuk menakuti kuda perang. Pasukan gajah akan menjadi ujung tombak Persia, Dalam menghadapi kavaleri pasukan muslim yang terkenal mampu bermanufar cepat. Untuk meningkatkan moral tempur pasukannya, Rustum menyerahkan panji kebesaran Persia kepada Bahman. Panji kebesaran itu dikenal dengan nama Dirafsi Kabian. Para dekontingen pasukan Persia bergerak ke arah sebelah utara Al-Hiro. Mereka membangun kem pertahanan di Aklus Natif, Tepian Timur Sungai Eufrat. Abu Ubaid yang menyadari pergerakan Bahman, Mengarahkan 9000 personilnya ke Al-Hiro. Mereka membangun kem pertahanan di Marauha, Tepian Barat Sungai Eufrat. Dua kekuatan dalam kondisi siap tempur, Kini hanya dipisahkan oleh bentangan Sungai Eufrat. Bahman, seorang ahli perang berpengalaman, Mengirimkan utusannya ke kem pasukan muslim. Utusan Persia mengatakan kepada Abu Ubaid, Apakah kalian yang datang kepada kami? Atau kami yang akan mendatangi kalian? Para penasihat Abu Ubaid, Yaitu Al-Musana dan Salib bin Ois, Meminta agar pasukan Persia yang mendatangi mereka. Namun, Abu Ubaid memiliki pendirian lain. Kepada utusan Persia itu disampaikan bahwa pasukan muslim, Akan menyeberangi Sungai Eufrat. Sepeninggal utusan Persia tersebut, Al-Musana dan Salib bin Ois, Perusaha meyakinkan Abu Ubaid, Bahwa sebuah kekeliruan, Jika pasukan muslim harus menyeberangi Sungai Eufrat yang dalam. Abu Ubaid tetap pada pendiriannya, Bahkan Al-Musana, Dicopotnya sebagai komandan kavaleri, Karena terus berusaha mencegah pasukan muslim, Menyeberangi Sungai Eufrat. Abu Mihijan, Kemudian ditunjuk sebagai komandan kavaleri, Menggantikan Al-Musana. Pasukan muslim mulai menyeberangi Sungai Eufrat melalui sebuah jembatan sempit. Karena itulah perang yang terjadi pada 28 November 634 Masai tersebut, Didokumentasikan sebagai perang Al-Jisr atau perang jembatan. Sesampainya di seberang timur Eufrat, Pasukan muslim mulai membentuk formasi tempur. Bahman memberikan kejutan dengan menutup ruang gerak pasukan muslim. Pasukan Persia memanfaatkan keunggulan jumlah dengan menggunakan formasi mengepung. Kejutan pun berlanjut ketika barisan pasukan gajah bergerak lebih dahulu, Menyerbu kavaleri pasukan muslim. Suara lonceng di leher gajah membuat kuda-kuda pasukan muslim berlarian menjauh. Formasi tempur kavaleri seketika menjadi kocar kacir, Abu Ubaid kemudian memerintahkan pasukan kavalerinya turun dari kuda dan menyerang pasukan gajah dengan berjalan kaki. Sedangkan dari punggung gajah, Pasukan pemanah Persia dengan leluhasa menyerang pasukan muslim. Korban jiwa mulai berjatuhan di pihak pasukan muslim dan pertempuran menjadi brutal. Tekanan semakin berat karena pasukan infanteri Persia mulai turun ke medan pertempuran. Abu Ubaid menginstruksikan pasukannya agar menyerang pasukan gajah terlebih dahulu. Bersama unit kavalirinya yang kini tanpa kuda, Abu Ubaid mulai berhasil membunuh satu demi satu gajah Persia. Upaya menghadang pasukan gajah bukanlah pekerjaan yang mudah. Abu Ubaid gugur dalam pertempuran tersebut. Al-Hakam, saudara Abu Ubaid langsung mengambil alih kepemimpinan sesuai rantai komando. Namun, Al-Hakam akhirnya turut gugur dalam pertempuran. Kepemimpinan berlanjut kepada Jabo. Sayangnya, putra dari Abu Ubaid itu tidak cukup lama bertahan. Pasukan Persia semakin meningkatkan agresifitasnya. Pasukan muslim mulai terdesak mendekati tepian sungai Eufraq. Abdullah bin Martad, salah satu perwira dari klan Abu Ubaid, mencoba merobohkan jembatan agar pasukan muslim tidak mundur. Dia memilih bertempur sampai mati. Sebagian dari pasukan muslim yang terdesak jatuh ke sungai Eufraq. Banyak diantaranya gugur dan hanyut terbawa arus sungai. Pasukan muslim akhirnya kembali ke medan pertempuran. Dan pasukan Persia semakin brutal dalam melakukan serangan. Tujuh pang lima dalam rantai komando pasukan muslim gugur dalam perang. Situasi semakin mencemaskan bagai pasukan muslim yang bertempur tanpa pemimpin. Melihat kondisi pasukan muslim semakin tertekan, Al-Muslana bin Hadisraq, perwira yang telah berpengalaman dalam kampanye militer Persia, segera mengambil alih ke pemimpinan. Beberapa pasukan muslim diperintahkannya memperbaiki jembatan yang rusak. Di garis depan pertempuran, Al-Muslana pemerintahkan pasukan muslim segera mundur melintasi jembatan. Sementara pasukan muslim mulai bergerak mundur, Al-Muslana dan beberapa perwiraannya menahan serbuan Persia. Pasukan muslim pun mulai berhasil mundur, melintasi jembatan sempit di atas sungai Eufraq. Di garis depan, Al-Muslana dan unitnya berjibaku menahan serangan untuk melindungi pergerakan mundur pasukan muslim. Setelah memastikan seluruh pasukan muslim telah diseberang barat Eufraq, Al-Muslana pun segera membawa unitnya mundur. Al-Muslana hanya mendapati 3.000 pasukan muslim di Kem Marauha. Sebagian besar pasukan muslim gugur dalam pertempuran, dan sebagian lainnya dalam jumlah yang lebih sedikit berhasil mundur ke Madinah. Namun, dalam pertempuran di tepian Eufraq itu, setidaknya pasukan muslim berhasil menewaskan hingga 6.000 pasukan Persia. Al-Muslana memiliki kekhawatiran dengan serangan lanjutan. Jika pasukan Persia menyeberangi Eufraq, pasukan muslim di Marauha tidak akan mampu menahan mereka. Beberapa pasukan pengintai dikirim oleh Al-Muslana untuk mengawasi situasi di Kem Persia. Bahman Al-Jazawai sendiri sudah merencanakan untuk menyeberangi Eufraq dan melakukan serangan pamungkas. Ketika rencana Bahman belum terlaksana, datanglah putusan dari Tessifon membawa surat dari Rustum. Saat itu, di pusat kekuasaan Persia terjadi pemberontakan melawan Rustum. Bahman Al-Jazawai diperintahkan kembali untuk membantu Rustum. Bahman pun akhirnya harus membawa seluruh pasukannya menuju Tessifon, membantu Rustum yang dalam ancaman kudeta. Al-Muslana bernafas lega setelah unit pengintai melaporkan pergerakan mundur pasukan Persia. Seluruh kontingen pasukan muslim dipindahkannya ke Ulais. Al-Muslana selanjutnya mengutus Abdullah bin Zaid pergi ke Madinah melaporkan tentang situasi di Persia. Di Madinah, Amirul Mukminin Umar bin Khotob alih-alih menyalahkan Abu Ubaid. Beliau justru bertanggung jawab terhadap tragedi di tepian Eufraq itu. Amirul Mukminin juga menjamin keselamatan dan memberikan perlindungan kepada pasukan muslim yang mundur dari Eufraq ke Madinah. Kepada Al-Muslana bin Harithah, Amirul Mukminin mengirimkan pesan singkat. Bertahanlah di posisimu sekarang. Bantuan akan segera datang. Terima kasih telah menonton!